Di balik keindahan Sumba, tersimpan perjuangan keluarga dan anak-anak untuk memperoleh air bersih. Data dari BPS mengatakan, hampir 50% masyarakat Sumba yang jumlahnya mencapai 300 ribu orang tidak memiliki air bersih. Setelah bertahun-tahun, masyarakat Sumba masih menghadapi krisis air sampai hari ini. Anak-anak harus berjalan menuruni bukit menuju sumber air bersih. Jaraknya bisa mencapai 4 km dari rumah. Kadang, mereka juga berhadapan dengan binatang liar yang membahayakan nyawa. Demi mendapatkan air bersih yang cukup untuk kehidupan sehari-hari, anak-anak harus bangun jam 6 pagi. Dalam sehari, adik-adik biasanya bolak-balik 10 kali dengan menempuh jalur yang tidak mudah. Kakinya kadang terluka karena harus melepas sandal. Semua perjuangan ini mereka lakukan agar tidak terpeleset di jalanan licin. Mereka juga sering kelelahan dan mengantuk sehingga kesulitan untuk fokus belajar. Kekurangan air bersih membuat kondisi sanitasi menjadi tidak layak. Anak-anak Sumba juga kehilangan waktu produktif mereka untuk belajar, bermain, ataupun menjalankan hobi lainnya. Air untuk Sumba membantu anak-anak mengubah hidupnya dengan penyediaan akses air, seperti pembangunan sumber air dan filtrasi menggunakan padang surya, memasang pipa dari sumber air ke pemukiman, membangun sanitasi di pemukiman padat penduduk, menyalurkan air bersih ke sekolah, juga pusat kesehatan untuk melayani lebih dari 31 ribu orang. Terima kasih telah menonton!